Membodohi orang-orang bodoh Kami gak setuju hal yang seperti itu Ini gak malu Aceh, Muslim? Eh, gak malu Aceh? Ini justru makin memperkeruh suasana Terjadi rasis Kamu bukan Aceh, kamu Aceh ini Jangan lagi, udah cukup Gue halau nih dari berbagai sektor si rejik ini Gue halau Gak terima kalian bisa apa Paling-paling lapor nanti ke polisi kan Nah, paling-paling begitu Kalau memerangi TEJ gak bisa kalian Pas gempa Cianjur kemarin juga begitu Iya, iya, gak boleh ada bantuan dari tempat lain kan Orang kafir ngasih bantuan ke kita Kalau kita punya iman gak akan menjadi murtad What? Indonesia Ulama kita tidak antipati Membolehkan Kita ambil bantuan orang Orang berniat baik sama kita Silahkan Malu-maluin Aceh lo Kok ada orang Aceh mukanya kayak Tarzan Muka Tarzan itu tampan, Bang Gak malu kalian tinggal di Jakarta Ada muka kayak Bahar banyak itu Muka banci Muka cucu Nabi kok kayak banci Gak malu Nah, ya iyalah Rasulullahnya aja Ruki Gerung Ruki Gerung dinisbatkan Sebagai Sebagai Rasulullah Nah, si Bahar berarti cucu Ruki Gerung ya Oh, Hindu Ini kucar-kucar Iya, gak jelas mereka Mau aja Dibodohi sama komplotan Rijik Kalau ini tidak di Ini memang ditangani oleh pemerintah Gak usah bahas lagi Ini akan misahkan diri Dulu kemana aja Aduh Mana aja dulu Orang perang Orang lapangan Mabuk kalian semua Provokator Kapan Rijik berperang Kapan si Aldo berperang Kapan si Bahar berperang Nah, perangkap yang ada banyak sama dia Apa nih Kayak kera aja bangga Gimana kalau ganteng Kayak Bahar Oh, oh Lu kayak kera Berarti beruntung Lu masih manusia Nah, sama seperti gue Kayak kera Tapi bukan kera Ini rasis-rasisme seperti ini Ya, memang komplotan mereka Bahkan ada Habib yang ceramah Hidung pesek Mata belok Pipi tembem Badan pendek Perut buncit Eh, ternyata tuannya sendiri kena Terima kasih Semangat Abangku T.I.J Awak Aceh selalu bersamamu Siap, semangat Pakai Masuk penjara gara-gara mumpulin bocih harus dibahar jadi pejuang ketaknya wajah berada di grup-rumpanya orangnya tak mikir kalau ada pagi hantar grup, pagi hantar cend, pagi hantar eh tapi saya sudah berada di grup-rumpanya tapi tidak terhadap itu bangsa terlebih terhadapnya ada anak pukul ke perang, perang, perang giliran perang, buru-buru bikin paspor, kabur ada dulu pasukan angin orang-orang tongkrongan kami itu gabung dengan FPI, gue ledekin dia aduh, ngapain? udah pegang senjata kok malah pegang pentungan pegang otong masuk ke mereka ngapain? ngapain gabung-gabung ke FPI itu saya bilang saya bilang gitu dulu pakenya loreng mainnya di hutan ini sekarang udah pake pakaian seragam putih bawanya corong toa dulu aka sekarang pegang toa gak malu turun level lah gue bilang tapi ini cucu nabi cucu nabi dari mana? dulu pegang aka sekarang pegang toa dulu gak gak keluar-keluar sebagai pejuang saat pegang aka kenapa sekarang saat pegang toa sudah ngaku sebagai pejuang? toa 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 satu toa tapi gak rame gak banyak paling dua orang datang jemput hilang gak ada kabar sekarang rame-rame satu truk datang persekusi cuman di Aceh gak bisa seperti itu salem rakan guru mau jemput aparat aja gak pake rame-rame dua orang paling datang sak-sak ya piting bawa bergerak meletus ini bergerak meletus kepalamu jalan gak ada hubungan EPI dengan konflik Aceh mereka datang setelah tsunami jadi relawan waktu konflik gak ada mereka kalau ada pernyataan-pernyataan dari oknum EPI dulu mereka pasok senjata gam gak ada itu itu ada cerita waktu saya ke Jakarta dulu bang tau gak Habib Rizik itulah yang akan yang membantu dulu gam memasok senjata ini itu segala macam prek gue cuman bisa cengir cengar-cengir aja kapan gue pake senjata dari Rizik gak ada lah orang gue bukan gam gue dulu kalau mau senjata gue beli dulu gampang belinya nah dari Aceh naik bot ke tengah-tengah laut sampai karang putih sampai batu putih ada orang Thailand ambil barangnya kok Rizik yang beliin senjata gam kalian sama gam mungkin karena dulu gak tau kalian apa yang terjadi di Aceh itu makam pimpinan gam itu di kompleks makam pahlawan ya kawan dekat makam datuknya Dengku Sik Ditiro Dengku Hasan Muhammad Ditiro makamnya di samping makam Dengku Sik Ditiro di kompleks makam pahlawan itu makam pimpinan gam syarat Islam diberikan ke Aceh bukan Rizik itu bukan karena Rizik tapi ada saudara-saudara kita yang mau mengangkat senjata waktu itu pengalihan isu merdeka pengalihan isu referendum diberilah syarat Islam padahal dari zaman dulu udah ada syarat Islam di Aceh jangan mau kalian dibodohi dibohongi oleh komplotan Rizik itu saya waktu pertama eh waktu pertama ketemu kelompok mereka di Jakarta waktu itu dulu kalian tau gak Habib Rizik itu yang berjuang mati-matian untuk memberikan senjata kegam ini itu TIJ mengatakan makanya gak heran orang-orang gila pun sekarang jadi wali ada tiga hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita yang pertama untuk zaman sekarang nih gara-gara doktrin ada tiga hal kalau melihat orang gila pertama kalian akan berpikir kalau itu wali yuloh gak apa-apa untuk berkusnuzon tapi jangan aneh-aneh yang kedua kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank Baim Wong misalnya yang ketiga kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar betul tidak ujar TIJ cuma ngancam-ngancam doang pandai kita akan pimpin perang kita akan melakukan perlawanan besar-besaran kita akan kepung istana Yehwan mana buktinya Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa selamat menikmati selamat menikmati